Kecelakaan maut ini terjadi di ruas utama Purwakarta, Bandung, tepatnya di desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Dam truk pengangkut batu split yang melaju dari arah Bandung menuju Purwakarta ini mengalami remblong hingga menabrak sebuah truk box di depannya. Truk box akhirnya terguling ke jalan, namun sang sopir box selamat. Naas dam truk terus melaju tak terkendali dan menyeret tiga sepeda motor yang melaju di depannya. Empat orang pengguna sepeda motor terseret dan tergencet di bawah kolong truk yang terperosok masuk parit. Kasat lantas Polres Purwakarta AKP Aziz Saripudin mengatakan, proses evakuasi para korban yang berada di kolong truk mengalami kesulitan akibat muatan truk yang berat serta posisi truk yang berada di tepian parit jalan. Bahkan petugas harus mendatangkan sebuah backhoe untuk mengeruk tepian jalan untuk mengevakuasi para korban. Jalur utama Purwakarta, Bandung terpaksa ditutup total selama proses evakuasi. Setelah lebih dari tiga jam, para korban akhirnya berhasil diangkat dari bawah truk. Empat korban tewas semuanya pengendara sepeda motor. Keempat korban yakni Surya Deni, 27 tahun, dan istrinya Dede Ucu Rosidah, 21 tahun. Keduanya warga desa Cinangka, kecamatan Bungur Sari Purwakarta, serta Wawan Gunawan, 57 tahun, dan istrinya Aning Nurainah, 55 tahun, dan keduanya warga Cikampek Karawang, Jawa Barat. Jasad keempat korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk Divisum. Kecelakaan sempat membuat jalur arteri Purwakarta, Bandung lumpuh total. Polisi telah mengamankan pengembudi truk pengangkut batu split bahan bangunan, guna dimintai keterangan. Kasus ini ditangani saat lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Roni Agustiar, Badar TV, memberitakan.